Halo Broensis, selamat datang di videoku lagi, channel yang akan membahas mengenai dunia perhotelan dan pariwisata. Nah, dalam topik saat ini, kita akan membahas mengenai tips dan trik bagaimana cara lolos interview magang di hotel. Buat kalian yang belum sempat nonton, pertanyaan apa saja yang akan diberikan ketika interview magang di hotel, kalian bisa tonton videoku sebelumnya. Kali ini kita akan membahas ya, mengenai bagaimana tips dan trik lolos wawancara interview magang di hotel. Yang pertama adalah, lakukan mock-up interview. Apa itu mock-up interview? Mock-up interview adalah kita latihan wawancara. Artinya adalah kita seolah-olah sedang diwawancarai sama HRD. Nah, mock-up interview ini sangat penting ya, karena gini, kalau kita sudah mock-up, kita sudah latihan dulu sebelum interview yang sebenarnya terjadi, kita tuh yang pertama akan, paling tidak, tidak akan gugup. Yang kedua, kita sudah berlatih. Maka paling tidak kita sudah membiasakan diri kita ketika diberikan pertanyaan. Yang kedua adalah, pelajari hotel yang kita tuju, baik itu pelayanannya, bintangnya, fasilitasnya, kelebihannya, dan lain-lain. Pastikan kalian benar-benar mempelajari hotel yang ingin kalian tuju. Karena kalau kalian tidak mempelajari hotel yang kalian tuju, ketika nanti ditanya, apa yang kalian tahu mengenai hotel ini, tidak bisa jawab? Nah, itu bisa-bisa nanti auto tidak diterima di situ. Maka dari itu, penting untuk kalian mempelajari selu-belu hotel yang ingin kalian tuju tersebut. Yang ketiga adalah, pelajari departemen yang ingin kalian tuju. Itu ada apa saja di dalamnya, tugas-tugasnya ngapain, sectionnya apa saja, bagian-bagiannya apa saja. Jadi pastikan kalian mempelajari selu-belu dari departemen yang ingin kalian tuju ya. Misal kalau aku dulu di FB Service, Maka bagian-bagian yang aku pelajari ya, seputaran restoran, seputaran produk-produknya apa, barang-barang yang aku harus pakai apa, terus job desknya ngapain, bagian-bagiannya ngapain saja. Jadi itu penting ya. Maka dari itu, penting untuk mempelajari departemen magang kalian. Nanti ketika ada pertanyaan, kenapa kok kalian memilih departemen ini, kalian tahu apa saja mengenai departemen ini. Kalau kalian nggak bisa jawab, nanti itu juga akan menjadi pertimbangan buat kalian diterima magang atau tidak. Maka dari itu, penting untuk kalian pelajari dulu ya, mengenai departemen kalian. Yang keempat adalah, menguasai bahasa asing. Nah, bahasa asing ini kalau di dunia perhotelan penting ya. Memang, kalau aku sih bilang, memang kalau dunia perhotelan itu penting memiliki bahasa Inggris. Walaupun, waktu kalian sekolah pertama kali di dunia perhotelan, kalian bahasa Inggrisnya pasif nggak apa-apa. Tetapi kalau aku sudah terjun di dunia perhotelan, mau tidak mau, kalian harus mulai bisa melatih diri kalian untuk lancar berbahasa Inggris. Nah, kalau kalian bisa berbahasa Inggris, ini akan menjadi nilai lebih. Kalau misalkan bahasa Inggris nggak bisa, bahasa asing yang lain nggak apa-apa. Seperti Jepang, Mandarin, Perancis, Spanyol, nggak masalah. Nah, bahasa asing ini supaya nanti menjadi nilai plus buat kalian semua. Yang kelima adalah, kita yang harus kita bawa adalah sikap jujur, berintegritas, rapi, tenang, nggak boleh gugup, dan jangan lupa berdoa. Karena ketika interview, yang paling penting adalah mental kita, dan yang sebelumnya kita sudah siapin. Itu paling penting. Jadi, persiapan itu juga menentukan kalian bisa lolos atau tidak nantinya. Nah, buat kalian yang mau interview magang, semangat, jangan menyerah, lakukan yang terbaik. Aku yakin hotel juga pasti membutuhkan kalian. Thank you banget ya buat kalian yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Supaya aku juga makin semangat buat video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.